Intro Halo semuanya, selamat sore Selamat datang di channel ST Media Bersama gue Erwin yang seperti biasa Kalau hari Minggu sore, ditemani juga oleh Masa Kak disini, aduh Nah, di video kali ini seperti biasa Kita podcast video aja gitu kan Ngobrol-ngobrol yang agak enteng Tapi sayangnya topik kali ini Tidak saya enteng itu, gue rasa SK Iya, semoga gue bisa improve juga Ya, disini ada topik yang menurut gue Sangat menarik Karena kemarin, hari Kamis Sorry, iya hari Kamis Canon baru aja meluncurkan Kamera yang menurut gue Sangat-sangat menarik ya Dan menurut gue ini memang Menjadi topik pembicaraan yang sangat hangat Di dunia videografis Kayaknya cahaya gue agak kurang Coba naikin Nah, iya Tadi sih agak masuk gue dengan background gitu Sekarang jadi cukup terpisah Dan, ya Kita akan membahas soal Dua kamera terbaru dari Canon Itu adalah Canon EOS R5 dan juga R6 Di mana kamera ini sudah di launching secara resmi Kalau sebelumnya kita memang sudah tahu keberadaan kamera ini Tapi masih kayak development announcement Kali ini sudah ada official launch Official launch Ya, pokoknya itu lah ya Sudah resmi dengan spek yang juga sudah resmi Nah, skah Apa tuh, Win? Waduh, masuk ke gue Gue kasih kesempatan buat lu dulu aja Buat berpendapat bagaimana menurut lu soal kedua kamera ini Karena kan nanti gue takutnya udah mulai masuk ke text pack kan Dengan beberapa catatan yang gue buat di buku Asus ini Jadi sebelumnya Gue pengen make sure dulu Bener gak sih kalau dulu itu Seri yang R ini Si Canon ini itu Bodinya ini yang dulu itu gak bisa menopang Kualitas dari si lensanya Bener gak sih? Oh iya jadi Jadi Canon EOS R EOS R ya Seri EOS R ini Bodinya ini maksudnya secara quality Dari sensor dan juga image processingnya tuh Gak setara dengan kualitas si lensanya Kayak gitu Jadi dengan keluarnya si R6 dan R5 ini Menurut gue sih ya Gue pengen nyobain langsung gitu ya Gak sehype gue kayak 1DX Ketara kalau misalkan 1DX itu Kaki harganya terlalu jauh ya Sekarang misalkan kayak misalkan Meskipun gue gak beli Si R6 dan R5 ini Hal-halnya menurut gue masih Ya makes sense dengan fitur yang diberikan Dunci tadi Yang gue sempet lihat itu Yang R6 itu Eh R5 itu sampai AK, RAW Pokoknya sampai AK Terus yang Yang itu paling utamanya Di video ini Ini gue bahas dari video aja Yang gue ngerti video sebenarnya Dari yang R5 nya juga Kalau menurut gue Apa yang udah ada di R Yang R6 maksud gue Apa yang udah ada di R5 itu Gak jauh beda sebenarnya Oh gak terlalu dibikin perbedaan Gap yang signifikan ya Soalnya kalau menurut gue pribadi Ini kan Kalau misalkan si Canon ini Naronya Speknya beda gitu ya Kalau menurut gue Misalkan nih yang si R5 itu Wah gila gitu ya Orang excited Ternyata Yang R6 nya di bawah banget Menurut gue kayak Ya buat apa dibikin R sih ya Jadi dengan kayak inovasi Yang sekarang yang dia kasih nih R5 dan R6 ini Dia gak jauh beda Meski punya kayak Ya ada perbedaannya Tapi menurut gue sih Gue excited Gue seneng Dengan luar ini Simpulannya agak lucu ya sebenarnya Intinya lu excited aja Gue excited pokoknya Cuman gue bingung gimana Memang Ska masih harus melatih Pembahasaannya Untuk di depan kamera Jadi kalian sabar-sabar aja disitu Tapi gue nangkep disini maksud Ska Karena perbedaan R6 dan juga si R5 ini Memang yang cukup unik Kalau misalkan lu bandingin dengan brand lain Biasanya nongol dua kamera Yang dibedakan adalah Kamera high resolution buat foto Dan kamera yang ditunjukkan buat video Sedangkan disini gak gitu Kayak ini bener-bener kamera yang sama Tapi dengan price range yang berbeda Dengan sedikit feature cut Tapi kayaknya sama gitu arahnya ya Kayak dua-duanya adalah kamera hybrid Yang buat foto dan buat video Itu sama-sama bagus gitu Cuman memang ada sedikit perbedaan Nah mungkin kita mulai bahas speknya Nanti juga lu boleh mulai menanggapi Masuk ke speknya Kalau lu udah mulai inget-inget ya Karena kan disini gue enak pake catatan Nah untuk si EOS R5 R5 Sorry kalau nanti tebolak-balik ya Gue untuk penyebutannya Jadi dia membawa sensor baru Yaitu 45MP di sensor full frame-nya Lalu di claim Gue kan nonton yang launchingnya juga ya Bukan yang dari si Jared Pauline doang Kalau di launchingnya sih dia ngomong Ini akan improve detail dan juga dynamic range Dan gue sebenernya cukup berharap disini Karena kalau memang dia dynamic range-nya bisa lebih bagus gitu Untuk Canon Jadi yang mulut-mulut kamera sebelah Bisa Gitu kan Tapi kan sebenernya Gini sih Susah sih kalau mulut fanboy sih Kita gak bisa lawan ya Karena si Jared Pauline juga bahas soal ini kan Soal dynamic range Dimana dia merasa Canon memang dynamic range-nya Kalau misalkan ada salah exposure sedikit Buat balikinnya agak susah gitu Tapi Bukan berarti si Nikon yang paling bagus gitu kan Jadi disebut merek Karena si Jared Pauline ngejelasin kan Ketika dia pake Nikon Dan juga pake si Sony Dua-duanya punya Kemampuan dynamic range Untuk membalikan Bukan membalikannya Mengembalikan detail yang hilang tuh Lebih baik gitu Untuk foto gitu Dibandingkan Canon Dan si Jared juga menekankan itu Semua kamera Canon yang pernah dia cobain Berarti kan cukup fatal menurut gue ya Memang Berarti Canon Gue sangat mengharapkan update dynamic range disini Tapi gue pribadi sebenernya bukan pengguna ini juga ya Karena ini kita ngomongin bahasa foto ya Gue sih lebih ke dynamic range video Cuma nanti kita bahas lagi soal itu Untuk dynamic range video sih Canon memang so far Gelek Canon termasuk yang Maksudnya dia Kalau buat gue ya Pembandingnya adalah Sony dan juga Fuji Nikon harusnya bagus Tapi gue kan tidak mencoba Sedetail itu ya Nikon gue gak punya akses Buat nyobain kameranya Tapi yang jelas untuk Acuan dynamic range yang cukup bagus Menurut gue saat ini adalah Fuji dan juga Sony Dua-duanya kameranya itu Punya dynamic range yang cukup bagus Cuma kalau Sony ya kalian harus bermain dengan S-Log juga Tapi bisa memberikan stop dynamic range pada video yang cukup bagus Lo udah citar Itu lo udah nyoba soal yang tadi itu Yang agak kurang di Canon itu Di hampir Lo kan makai Canon udah banyak ya Ya itu Emang-emang bener Sebenernya sih gue juga liat dari review ya Gue kan makai Canon juga Mostly yang dulu-dulu kan Dan juga Paling gue yang terbaru ya kemarin 1DX Mark III ya Memang gini sih Kalau dynamic range itu bisa lo liat Kalau scene-scene terang banget Bukan terang banget ya Ada shadow dan ada highlight yang cukup mantep gitu Apalagi kalau shooting di siang hari Lo liat aja video Peter McKinnon Kita bisa bilang video Peter McKinnon itu bagus Cuman Dynamic range-nya disitu tidak bagus Lo liat aja dia kalau keluar mobil gitu Settingan exposure Memang pengaturan exposure-nya cakep Apa segala macam Gue mengakui itu Tapi Karena Peter McKinnon adalah Storyteller yang menurut gue Mantep Bagus Secara konsep Memang bercerita Nah itu strong point dia Kalau kita ngomongin soal kameranya Untuk dynamic range Hanya berbicara di dynamic range Menurut gue kurang bagus Gue lebih suka Dynamic range-nya Fuji Dan juga Sony Karena mereka memiliki K-stops yang lebih tinggi gitu Nah cuman kan disini Ya gue harap sih Dengan sensor baru ini Dynamic range yang di-improve Nggak cuma buat foto Tapi bisa buat Video juga Video juga Nah itu akan menarik Lalu selanjutnya Dia sudah mendukung AK RAW Tapi cuma di AK DCI DCI itu yang Aspek rasionya agak lebih panjang Kayak kalau 4K kan ada UHD Ada DCI Nah DCI itu yang agak panjang Ini sih di catatan gue ya Gue sebenarnya jadi agak Blunder juga disini Tapi gue sebenarnya bingung Dengan AK RAW ini Kita komentarin dulu aja kali ya Menurut lo gimana AK RAW Lo tertarik untuk coba atau Kalau gue belum Karena Nggak terlalu lah ya Belum terlalu Maksudnya buat kita pikirin Di Relius-nya juga sebenarnya Kalau gue pribadi Dan ini yang gue pikirin juga Kemungkinan pemikirannya si Canon Karena gue Lucunya gue gini Lo bisa bikin AK RAW Kenapa semua resolusi di bawahnya Tidak ada yang RAW Ah iya Kayak di Korbanin banget Karena Menurut gue gini Bukan dikorbanin Menurut gue Karena Canon Tidak Merencanakan kamera ini Dipake untuk shoot video RAW Kemungkinan ya Kemungkinan Kayak sih 1D X Mark III kemarin Gue udah cobain ya RAW-nya silahkan kalian cek Ada videonya juga disitu Dan Maksud gue gini Kayak Ketika dia menawarkan 4K RAW Which is Akan lebih kepake gitu Secara workflow Orang banyak yang lebih butuh 4K RAW Atau Full HD RAW Dia tidak menyediakannya Karena Dia berpikir Kalau lo memang orang yang Shooting Sering RAW Go to cinema camera Oh jadi Dia udah bikin pasar sendiri Di kamera ini Jadi Dia Makanya kan orang suka mikir Wah gimana nih Kalau AK RAW Akan memakan pasar cinema Menurut gue Tidak Karena Disamping itu Setelah experience kita Nyobain si 1D X Mark III RAW File RAW CRM Cinema RAW Like-nya si Canon Di 1D X Mark III Karena disini dia identik File-nya Kata Jared Pauline File-nya sama Itu gak Senikmat itu Buat dipake Ekosistemnya tuh Gak enak Buat dipake Silahkan kalo kalian kepo Misalkan kayak Erwin ngomong apa sih Apa segala macem Silahkan cek Kita udah cobain File video RAW Dari 1D X Mark III Harusnya sih Kart gak bisa nongol dua kali ya Kalo video yang sama Pokoknya video yang tadi Kalian atau search aja Video RAW video 1D X Mark III Maksudnya Tadi ekosistemnya Kurang itu Gak semua user bisa ngolah Masuk premiere gak bisa Itu paling gampangnya Karena Cinema RAW Like-nya C200 Itu bisa Langsung masuk premiere Dan bisa langsung diatur Oke lah Kemarin juga gue udah coba Pake resource Ternyata bisa masuk Jadi bisa lebih kepake Cuman menurut gue Ya kalo kita lihat Secara pasar Belum seluas itu Menurut gue kan Memang ya Adobe sejauh ini Masih cukup merajai lah Masih cukup tinggi Memang Itu bisa jadi jalan tengah Kalian bisa pake resource Cuman Balik lagi Disini yang disediakan Itu 8K Sama 1D X Yang disediakan 5,6K Yang 4K nya gak Gak di Iniin kan Nah bayangin Apalagi 8K File nya kan Kemarin itu 5,6K 3GB an Kaga 19GB Pas kita export File TIF 19GB Untuk 13 detik Kalo gak salah Silahkan kalian cek aja Videonya Lupa Tapi gue lupa Angka jelasnya Tapi giganya lebih gede Dari detik videonya Wow Gitu kan Nah itu dia Jadi menurut gue Rau disini Lebih ke show off Show off nih Kita punya kamera Yang bisa begini Iya mantep Cuman Secara usage Menurut gue Kalo lu memang Pengguna video Rau Gue rasa lu tidak akan Mengambil Si 8K Rau Dari kamera ini Gue rasa lu akan pergi Ke cinema kamera Ujung-ujungnya Karena ekosistemnya Gak di build Bener-bener mateng Dan yaudah Menurut gue Lebih ke arah show off aja Tapi disitu gue Gak sedih sih Sama Canon Maksudnya gak Gak apaan sih Canon Gak juga sih Karena menurut gue Fitur yang lainnya Juga mantep Jadi kita gak Berfokus disini Karena fitur lainnya Juga menurut gue Mantep Karena untuk resolusi lain Kayak 4K Dan kawan-kawannya Kalian punya pilihan juga All intra Dan juga IPB Eh bukan DCI Sorry IPB dan all intra Jadi ya itu cukup proper juga Dan 4K nya 120 ya Sudah sampai 120 4K nya sampai 120 Frame per second Jadi kalian bisa bikin Slow-mo 4K Mantap 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 Menurut gue Di kamera full frame gitu Memang ini hype nya Lagi mantep banget Menurut gue ya Jadi ya itu dia Sedikit pandangan aja Soal file around nya Menurut gue Memang buat show off Cuman Menurut gue Gue perlu mengutarakan Pendapat ini Karena gue tidak melihat Banyak orang yang Mengutarakan hal tersebut Kayak si Jared Pauline Gak bahas apa-apa kan Soal situ Mungkin karena Jared Pauline Juga orangnya kan Fotocentric kan Dia lebih ke arah fotonya Cuman di videonya Menurut gue Itu ada sebuah gap yang Semigi-migi Tapi ya Oke ini kamera Tetap menarik menurut gue Nah lanjut lagi Dia membawa sistem In body image stabilization The first camera canon ya Yang pake ibis Dan Menarik karena Dia mengklaim Sampai 8 stop Ibis nya Itu menarik Karena sejauh ini Yang gue tau Stopnya paling gede Itu ada di X-T4 Dengan 6,5 stop Walaupun Kalo kita liat Komparasi Tetep Belum ada yang Mengalahkan Olympus sih Cuman Olympus gue gak tau Berapa stop Tapi disini menarik Karena on paper Lebih wah gitu 6,5 stop Versus 8 stop 8 stop Di sensor full frame Gue sih sebenernya Gak expecting terlalu tinggi ya Karena Sensor full frame itu kan Sensornya gede ya Beda dengan Olympus Yang mungkin pake micro 4 third Atau kayak si Lumix Micro 4 third Punya ruang gerak Yang lebih leluasa Sedangkan kalo si Full frame kamera ini EOS R5 Menurut gue kan Ruang geraknya sempit banget ya Mirip-mirip kayak si A73 Jadi ya Sensornya gak bisa bergerak Terlalu banyak Dan harusnya stabilisasi Gak terlalu mantep Tapi kan tadi gue ngomong sama lu kan Gue kan nonton video Launch-nya Ada video yang mendemo kan Bikin kayak semacam komersil Buat olahraga-olahraga gitu ya Kayak gue sekarang Serah loin Mutan Mutan Oke lanjut lagi Jadi tadi gue bahas kan soal Kamera Komersilnya Video komersil Dibikin buat video komersil Salah-salah Tadi gue bahas soal video komersil Berkaitan dengan Ibis ya Jadi Di video produk launch-nya itu Gue sih gak bisa rekam ya Karena gue takut juga Gue gak tau itu video dipublish atau enggak Jadi ada salah satu influencer-nya Make buat ngerekam Kayak komersil olahraga gitu Birol olahraga ya Dan Hasilnya cukup bagus Ibis-nya Yang dilihat disitu Tapi di dalam video itu juga Terlihat suatu scene Dia Menggunakan gimbal Jadi Gue sih bisa menyimpulkan Ibis-nya Bisa kepake Tapi Tidak sepenuhnya Menghandle Tidak reliable 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 Oke jadi Ya itu Sekedar just to know aja Gitu Kalau kalian yang gak nonton videonya Tapi kalau gue nemu videonya Mungkin gue akan masukin scene-nya ya Tapi ya Gue tidak jamin juga Dan Kita lanjut lagi ke Spek selanjutnya Dia Bisa Memfoto 12 Frame per second Mechanical shutter Dan 20 Untuk Electric shutter Ya oke lah gitu Menurut gue ya 12 juga lumayan cepet sih Gue bayangin Lumayan cepet Lumayan Apalagi 20 kan 20 electric tuh Mantep banget menurut gue Lalu dia disini membawa EVF 5,7 Million Dodge Pixel Ini menarik juga Karena Kemarin Gue sih dapet Info dari mana ya Dari Sony Alpha Rumor Atau dari temen gue gitu ya Kalau si Suksesor A7S2 Sony Jadi kita sekarang bahas Sony dikit Sony A7S3 Kemungkinan Namanya Gue gak tau nanti namanya apa Gue gak jamin Itu membawa EVF yang terbaik di dunia katanya Berapa tuh? 9 juta Nah ini menarik karena Di R5 ini Berarti 5,7 juta Masih ya Fair Sama-sama tau nih Tapi Canon itu Dari zaman EOS R Itu EVF nya menurut gue Paling enak Gue lupa angkanya berapa ya Tapi ya Yang gue rasain Pas mata gue ngeliat ke dalam EVF itu tuh kayak Wah jadi illuminatis Pokoknya Ini Eh jangan Gak boleh Kalian nanti salah fokus Ngeliatin kesini Biarkan mereka bersahabat Jadi pajangan Oke Jadi intinya adalah Canon EOS R Waktu itu adalah EVF Terenak yang pernah gue cobain Dibandingkan Pesaing-pesaingnya saat itu Tapi untuk saat ini sih Ya mostly kamera Punya EVF yang cukup bagus Dan cukup responsif Dan tajem ya Dan gue expecting Kamera ini juga pasti mantep Karena ini kan Setelah EOS R gitu kan Jadi harusnya lebih mantep Tapi si A7S3 ini Akan menarik Karena membawa 9 juta I have a question Gue kan jarang Make EVF ya Apa sih yang lo rasain Maksudnya itu Kalau misalkan Makin gede Juta pixel dot nya itu Dengan Yang rendah Dan gede Apa sih yang lo rasain Perbedaannya itu Ini out of topic sedikit lah ya Tapi Penggunaan EVF Itu memang Sejujurnya Lebih kepake di foto Gue ngerasain Pertama kali Gue relay banget Sama EVF Itu ketika gue ke Sumba Sama Om Fajar Brand ambassador Sony Alpha Professional photographer Gitu kan Bareng Sony juga Dan gue nyobain Waktu itu EVF nya A9 kalau gak salah A9 Mark II Dan Memang ketika foto Ketika lo liat gambarnya di layar Sama lo liat di EVF Uh cuo banget Entah kenapa ya Kayak di EVF tuh Rasanya lebih 3D Lebih Jadi gitu Mungkin karena tidak Terpengaruh sama lingkungan sekitar Juga kan Kalau layar kan jelas tuh Terpengaruh gitu Tapi di EVF tuh kayak Pure gitu ya Cekrek Kayak Ini gue moto nih Di layar biasa Pas gue liat gini Tajam gambarnya gitu Kayak cakep gitu Kayak Oke Buat yang belum cobain Silahkan cobain gitu Pakai EVF buat motret Itu mantep banget Menurut gue Makanya Jared juga kan Sangat-sangat Ini ya Sama EVF nya Dia sampe pernah Ngeledek many Ortis Karena motonya Pakai layar Padahal gak ada salah aja juga Menurut gue Cuma mereka Karena mereka teman gitu Makanya suka ros-rosan Ya itu Pokoknya soal EVF ini Gue sih berpikir Tetep akan cukup responsif Dan gambarnya Pasti cakep banget Di 5,7 million dose Bahkan sebenarnya gini sih The real question is Lo bisa bedain gak Perbedaan 5,7 million Dengan 9 million gitu nantinya Kalau gue rasa Dari angkanya aja tuh Sekian juta ya gue rasa Harusnya bisa kelihatan Gue rasa ya Gue pribadi gitu Dari angka dulu deh Dari angka dulu deh Gue sih gak jamin ya Kenapa? Tapi maksudnya gini Gue gak jamin lo bisa Bandingin atau tidak Jadi gue gak akan mengklaim Lo tidak bisa Melihat perbedaannya Dan gue tidak akan mengklaim Lo bisa melihat perbedaannya Karena Kita harus cobain dulu Nanti pas Apaan sih Gak mungkin ada bedanya Pas masuk Wah Mind blowing Rasa IMAX gitu kan Who knows gitu kan Yang jelas ya Kita tunggu aja Karena Harusnya sih Announcement dari Si A7S III ini Atau successor dari A7S II Itu gak jauh dari sekarang Harusnya ya Lalu selanjutnya Dia membawa sistem autofocus baru Yang dulu Dual Pixel CMOS AF Itu adalah Autofocus Sistem autofocus terbaik Saat masanya Dan sekarang Sudah tertinggal oleh Sony dan juga Fuji gitu kan Maksudnya comparable gitu Sony dan Fuji menurut gue Memberikan autofocus yang sangat baik Dan sekarang Dia mengeluarkan Mark II gitu Dual Pixel CMOS AF Mark II gitu kan Dan Disini Mungkin Kita sih gak tau ya Nanti Performa trackingnya kayak apa Performa following fokusnya kayak apa Moving fokusnya kayak apa Gue gak bisa jamin Itu harus dites langsung Tapi paling gak On paper Ada hal yang menarik juga Jadi dia memiliki 100% coverage Untuk titik autofocusnya Ketika sebelumnya DSLR paling kan nih Kalian liat ke layar gue ya Kok jangan ganti Pake layar gue Biasanya DSLR itu Kalo kalian tau Kalo yang sistemnya masih pake mirror Itu punya ruang autofocus Coverage-nya segini Ya kecil ya Segini Lalu Orang-orang mulai pindah ke mirrorless Karena punya coverage yang lebih luas Biasanya bisa sampe segini Lebih gede Dan sekarang 100% Kalian punya objek disini Ya udah Bisa fokus gitu Di ujung sini nih Atau di sini nih Kalian punya objek disitu Bisa fokus Bisa titik fokus disitu Secara usage sih Gue gak tau ya Bakal Cuma menarik Win Iya bakal Berfungsi banget atau enggaknya Gue gak tau gitu Tapi ya secara spec It's a future of camera gitu Kayak oke Menarik 100% Mantap Gas gitu kan Kayak Mantep lah Oke Lalu dia juga ada Animal eye detect gitu kan Lalu yang lucu Animal ini dibedain ya Ada animal detect Atau bird detect Burung Menarik sih Tapi memang Foto burung itu Menyenangkan loh Waktu gue bareng Sony juga Disini jadi gue Kayaknya harus agak nyindir dikit ya Gue suka jalan-jalan bareng Sony Kenapa gue tidak pernah jalan-jalan bareng Canon Cakep Logos ya Ke Jepang Ayo Canon Nah Ya waktu itu gue Bareng Sony Gue nyobain lensa 600mm Ya 600mm Fix Yang Gede banget Dan itu gue motokin burung Dan motokin burung itu ternyata Enak banget gitu Kayak Wah Rasa itu national geographic Parah cuy Apalagi ketika lo liat gambarnya Dari EVF 111nya Wow Cukup dia Lo pake A9 waktu itu ya Di ini ya Iya kan Iya ketika launching A9 Mark II Seinget Eh A9 Mark II atau A7R Lupa ya Mark IV gitu Pokoknya antara itu Iya Ternyata banyak yang komen Bang lo apa sih itu dua kamera Belum ada gitu Di dunia Bego juga jadinya ya Sebagai reviewer kamera Tapi seinget gue itu Ketika launching Kedua kamera itu sebenernya Pas gue lagi di Singapurnya Dan itu menarik Memang Memang Menarik Nah berkaitan dengan moto burung Dan tele Tunggu sampai akhir video ini Karena ada hal yang juga menarik banget Dari Canon nih ya Tungguin Jadi itu soal Autofocus Menarik Ada sistem baru Punya animal detect Eye detect Bird detect Gitu kan Sangat Sangat Menarik Lalu dia menggunakan Dual slot CF Express Dan juga SD card UHS 2 Ultra high speed 2 Dan Udah mantep lah Gue bingung mau komen apa ya Tapi mantep lah Ya kan Tapi dia pake CF Express ya Kalau Gue lupa Z6 tuh CF Express ya Tunggu CF deh Iya Waktu kita coba di Kayaknya CF Express ya Si Z6 ya Berarti dengan Canon Menggunakan CF Express Harusnya kartu itu bisa lebih common nanti Bisa lebih banyak dipake Dan mungkin gue harap Harganya bisa lebih Jadi murah gitu Karena Punya Apa ya Maksudnya ya Secara penjualan Marginnya jangan gede-gede amat lah Gitu kan Oke Sekarang kita masuk ke kamera yang kedua Yaitu adalah EOS R6 Nah ini Gue sebut harga dulu kali ya Untuk R5 Dia 3899 dolar Silahkan asumsikan sendiri Di Indonesia dijual berapa Gue gak berani jamin Karena waktu EOS R aja Menurut gue agak gak sesuai gitu kan Kayak buat Dengan asumsi gue Tapi ya silahkan kalian asumsikan sendiri Nah si R6 Ini harganya sebenernya lumayan jauh ya Dari 3899 kakaknya Adeknya 2499 2,5 Dan membawakan fitur yang tidak kalah menarik Itu dia Disini dia menggunakan sensor full frame 20,1 megapiksel Yang Jared bilang berarti kan sangat identik dengan 1DX Mark III gitu Jadi Flagship DSLR Masuk sensornya ke mirrorless yang agak Jauh lagi harganya ini Itu dia Tapi ya menarik lah Penggunaan sensor ini pasti akan menarik gitu Di segmen ini Nah ini segmennya sebetulnya sangat mengancam loh Di harga tersebut Dia mengancam A73 Yang Jared yakin kemungkinan akan direplace juga Mungkin akan ada A74 gitu Lalu mengancam Z6 juga Cuman harganya udah cukup turun Dan menurut gue Kalau kita ngomongin di luar full frame Mengancam si X-T4 juga Sebenernya sih buat di compare memang tidak head to head gitu Kalau kita ngomong sama X-T4 ya Disini gue cuma bahas dari segi harga yang kurang lebih Ketika orang baru pertama kali mau beli kamera gitu Punya budget segitu Nih budgetnya deket-deket nih mereka gitu kan X-T4 emang suka ngerecokin aja gitu Dengan sensor APS-C nya ya Tapi itu cukup membangga kan menurut gue Karena ada X-T4 disitu Suka boleh say hello ke X-T4 Ya itu dia Nanti kita ada pembahasan juga disitu Lalu Dia udah bisa UHD 60 frame per second Itu jarang loh Emang ya beneran Menurut gue jarang Untuk kamera full frame Kita X-T3, X-T4 bisa Dua-duanya Tapi mereka kan APS-C kan Nah di full frame menurut gue cukup menarik gitu Gue sih gak tau ya Gue belum cobain Karena gue kan jarang juga nyobain kamera full frame Tapi menurut gue cukup menarik Kita udah banyak ingin Canon harusnya cepat datang loh ini Wah harus Harus ya Harus dong ya Iya gue mencobain loh Bal Atau Gak usah kameranya yang dateng Bawa kamera itu dan gue pergi dari Di sini Iya betul Keluar negeri gitu ya Kepoto-foto gitu Di Zoo-nya Singapura tuh bagus lah Itu referensi Atau di Jepang Boleh Gue open gitu Lo mau bawa gue kemana aja Silahkan gitu Nanti nyobain dulu ya Yoi Jadi ya itu dia Cukup menarik Lalu ibisnya juga dibawa disini 8 stop sama Jadi Cuma Secara spek gue sih gak tau ya Gue Kalau dari Kesimpulan awal Maksudnya Dari hitung-hitungan otak gue sendiri Gue rasa sih sebenernya masih bisa Masih belum bisa Nge-bypass Micro 4 thirdnya Lumix Dan Olympus Menurut gue ya Mungkin sama Fuji cukup deket Masih bisa Mungkin Tapi kan memang kalau kita lihat ukuran sensor Fuji punya sensor yang lebih kecil juga APS-C Sedangkan si ini Dia full frame Jadi disitu ada Gapnya Ada Iya ada Ini yang lebih lah Ada hambatan lebih gitu Tapi ya harusnya menarik Lalu Yang sebenernya gue sangat tertarik disini Yang gue gak tau kenapa Gak ada di catatan gue yang R5 Tapi di R6 ini Dia bisa merekam 10 bit 422 C-Lock 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 tuh kayaknya F-Lock gitu ya C-Lock Punya nya C-Lock 10 bit 422 C-Lock Itu menarik karena Canon tidak pernah memberikan C-Locknya Pada Kamera-kamera Yang di harga segini Dulu ada 5D Mark IV Ada Tapi itu beli Jadi payment tambahan Seinget gue ya Gue sih bukan pengguna 5D Mark IV Tapi Itu dia Gue dikasih tau temen gue kayak gitu Cuman Gue gak Apa ya Gue gak mau mengklaim apa-apa disini Karena gue tidak nyobain Dan gue tidak bekerja Menggunakan benda tersebut Tapi kata temen-temen gue Bisa pake C-Lock Cuman beli D-LC Tambahan Nah disini dia udah ada 10 bit 422 C-Lock 10 bit 422 juga Di full frame gitu kan Menarik Sejauh ini cukup menarik ya Dan Beda dengan Talk aja sebelumnya Yang gue agak lemes Karena kita membahas Camera vlognya Panasonic yang kurang menarik Kemarin ya Sekarang gue kayak Sangat menarik Lalu Dia juga membawa dual pixel AF Mark II tadi Sama ya Jadi harusnya udah lebih oke Sama Harusnya 100% coverage Di kamera ini full frame 100% coverage Autofocus Animal, eye, bird gitu Sama Menurut gue sih On the paper Speknya luar binasa Pasti nih Si orang Canon nih Ketemu gue langsung Mukanya pada gini nih Nyebelin nih pasti nih Gue yang ingin banget nih Bal Please lah Merendah dikit Gue tuh masih Ternyang yang omongan Orang Canon Tungguin aja Tungguin aja tahun depan Banyak kejutan Gini nih Mungkin ya Tapi gue sih gak yakin Dia dapet info ini Iya sih Gue rasa dia cuman Ya tahun depan Ada hal mantep Atau dia sama bosnya juga Tunggu lah tahun depan Nah dia nyampein ke kita Tunggu lah Tunggu tahun depan Tunggu tahun depan Mungkin gitu kan Gue gak tau Tapi kalau dia memang Udah tau dari awal Berarti dia pinter jaga rahasia Jadi kalau kita gosip Sampai dia Aman gitu kan Nah lanjut lagi Dia juga menggunakan Dua memory card Tapi dia dua-duanya SD card Tapi dua-duanya UHS-II Itu maksud apa sih Gue masih belum Itu high speed High speed memory UHS-II tuh Tech Ultra high speed Yang mark tuh Ultra high speed Yang pertama Kecepatannya Terbatas sampai berapa Jadi memory kan Dulu kita tahunya Kelas 1 Kelas 1, kelas 2, kelas 3 Sampai kelas 10 Yang bagus buat video Itu kan udah gak jaman nih Kalau di workflow Kayak kita sekarang Yang beban videonya cukup berat Nah ada UHS UHS-I, UHS-II, UHS-III Setau gue sih udah ada ya UHS-III Tapi memang yang masih common sekarang tuh UHS-II Dan itu cukup cepat Kita sih rata-rata kamera sekarang udah UHS-II sih Apalagi untuk di harga sini Menurut gue memang hal yang wajar Cuman yang gak wajar adalah Dual card slot ini Dan dua-duanya UHS-II Menurut gue itu patut diapresiasi disini Lanjut lagi Dia Full HD-nya 120 Gak wah lah ya Biasa lah ya Gak terlalu menarik Tapi so far sih Spek yang gue sebutin tadi Gak jauh beda Will Iya gak jauh beda Antara R6 dan R5 Memang ada gap yang menurut gue cukup signifikan sih Kayak 45MP dengan 20MP Menurut gue kan cukup signifikan gitu Dan signifikannya tuh berasa Gak kayak kamera HP 12MP sama 108MP Ya signifikannya gak terlalu keliatan gitu Maksudnya bukan signifikannya Perbedaan kualitasnya gak terlalu keliatan Nah kalau di kamera full frame Yang saya suruh full frame Harusnya sih perbedaan 25MP Menurut gue sih cukup terasa ya Harusnya keliatan Jadi ya itu cukup gap yang besar Lalu videonya juga mungkin kan di R5 Lebih full-full-full mentok gitu kan Kayak Cuman tadi masalah RAW Sedikit Menurut gue agak gimmicky Apa-apa lagi Inovasi Menurut gue The whole system is An amazing camera gitu kan Untuk yang kita nilai on paper Gue gak tau Gue harus nyobain dulu kameranya Ya harus dateng ke ST Media Dan gue cobain gitu Karena gue sangat-sangat tertarik Nah Tadi gue sempet ngomong Nah soal kamera Pokoknya ini gue udah wrap ya Udah selesai lah ya Soal kamera menurut gue ini menarik Kalian harus tunggu Kita harus tunggu nih R5, R6 Kapan launching di Indonesia Harganya berapa Kita harus pantau menurut gue ya Menurut gue bakal banyak orang yang murtad balik ke Canon Ya kan Gue kalau punya duit gue pengen nyobain R6 sih sih Kalau ada duit nih Mau nyobain Mau nyobain mah tungguin aja Mau beli Kalau punya duit beda cerita Pasaran gitu Kalau mau beli beda cerita Cuma nyobain dulu Nyobain kalau duitnya cukup Tapi Gue sih masih berat keluar duit segitu sih kayaknya Setelah Banyak investment ST sekarang gitu ya Jadi Gue sih pengen Canon taruh aja gitu sih Kita pake pasti Oke Lanjut lagi Soal si R6 Eh enggak Kamera udah wrap Udah kelar Nah tadi kan gue sempet bilang yang Ada hal yang menarik Kalau kalian doyan foto burung kan Nah ini Jadi Canon tuh juga menganounce lensa RF Yang menurut gue menarik banget Karena disini 600mm Ada dua lensa 600mm fix Dan juga 800mm fix Yang menarik Belom disitu Harganya 600mm ini 699 dolar Yang berarti mungkin sekitar roughly 10 juta 10-11 jutaan Enggak tau ya Gue gak mau mengartikan disini Nanti terserah distributernya mau jual berapa Tapi yang jelas Itu harga yang sangat menarik Karena Bersaing dengan Zez yang Enggak lagi dipake ya Zez yang kemarin gue beli Kan barunya tuh harusnya sekitar 14 juta Cuma gue dapet bekas Cukup murah Silahkan cek ada videonya juga disitu Dan Ya itu Untuk 600mm Dengan harga tersebut Menurut gue sangat affordable Sangat Resemble Buat kalian yang pengen coba-coba Motret wildlife Gue gak setuju Kalau kalian bikin buat prank ya Mati aja ke laut Gitu kan Tapi kalau buat Motret wildlife Binatang Di kebun binatang Gak harus wild juga ya Jadi kalau di kebun binatang Menurut gue tuh udah oke banget Menurut gue ya Dan Ya itu menarik Lalu yang 800mm Itu 899 dollar Menarik guys Dan karena ini lensa fix Gue sebenernya expecting kualitas yang cukup baik Karena lensa fix dan tele itu kan Memang ada beda engineering kan Dan biasanya tuh Engineering lensa yang zoom Sorry Lensa yang zoom dan lensa yang fix Itu perbedaannya lensa zoom itu Ada semacam kompromi Di beberapa Beberapa sisinya gitu Yang membuat kualitasnya gak bisa terlalu bagus Tapi di lensa fix Menurut gue harusnya Udah oke banget Cuman Memang masih ada drawback disini Karena dia menggunakan F11 F nya 11 Dua-duanya tuh Dua-dua itu lensa F11 Oh iya by the way Gambar tuh lensa ganteng ya Coba tunjukin kok Gambarnya Itu gambarnya ganteng banget menurut gue ya Gue pas ngeliat tuh kayak Lensa yang menarik Tapi kita buat makanya sih bingung ya Mau motoin apa Iya Gak bisa foto juga gue Dan gue gak mau prank juga gitu kan Siapa tau gitu kan Ada yang mau ngeprank Jauh-jauh gitu beli lensa RF Kamera Full frame Canon Bikin video prank Gue gak mau ngejudge sih Tapi gue gak seneng Ingat Kecuali mungkin ada suatu Gue gak mau menutup mata juga ya Kalau ada suatu prank yang positif Tapi kan sejauh ini kita tidak melihat ya Tampang prank yang positif tuh kayak apa gitu Sekarang artis-artis aja pada prank-prank-prank Dan jual mobil Sebenernya kan kita adanya mau bahas ini ya Di talk aja ini Cuma karena si Canon meluncur tadi ini Gue rasa lebih penting lah Daripada kita ngobrolin masalah Artis beli mobilnya siapa Viewsnya gede gitu kan Atau prank Gue gak mau terlalu toxic juga disini Jadi kita lanjut lagi Menurut gue Dengan F11 aja Di kedua lensa ini Karena dia tele banget gitu kan Tetap menghasilkan background yang blur Apalagi kita Modelnya kan Wildlife gitu ya Atau ya diragudin juga menurut gue Oke lah gitu Kalian mau Tuk Jauh nih objeknya Dengan F11 Menurut gue Masih dapet background yang cukup blur Gue pengen note dulu ke kalian Kalau misalkan kalian ada Denger suara kelistrikan atau apa Gue mohon maaf nih Gue baru nge Mau di akhir-akhir Cuma dia tuh Ada suara gitu Cuma gak ketara Mungkin karena volumenya kecil Mungkin Tapi ya itu sedikit note lah ya Sorry ya Jadi sorry kalau misalkan Ada suara itu Tapi yang jelas Ini pembahasan yang menarik Tidak boleh kalian lewatkan gitu kan Tapi F11 menurut gue Reasonable Karena Kemarin gue pake Si lensa yang Sony itu Yang 600mm Juga gue dibukaan Yang cukup gede Berapa tuh waktu itu? Gue lupa sih Tapi Gue memang pas nyobain Yang gue inget di hati gue gitu Yang membekas di hati gue Kayak Ih Gue pake F segini kok Gambarnya lumayan gitu Blur belakangnya mantep banget Dan itu secara scientific Wajar Karena tele banget gitu kan Kita kalau mau menghasilkan bokeh Adalah bukaan gede Dan tele gitu loh Dengan lensa yang Vocal lengthnya cukup jauh Dan Ya F11 menurut gue Kalau lo mau start Apalagi kalau ternyata F11 ini Bisa menghasilkan gambar yang detail Pada si mata binatangnya Atau burung Karena dia bisa autofocus burung Iya Mantap Dan gue rasa kalau misalkan ada yang komen Ah gitu dibilang murah harganya Maksud gue ya dengan lo hobi Guys Iya bener Gini loh Kalian bandingin aja lah Dengan lensa-lensa Di milimeter ini yang sudah tersedia di pasaran gitu Menurut gue Apalagi ini native Native berarti punya brand tersebut Dan ini RF RF adalah Full frame mirrorless nya Canon gitu Yang kayak Speknya udah mantep gitu Dan Ya pokoknya lo cek aja deh Gitu kan Waktu itu kan kita unboxing 600 mm fix aja kan Harganya 200 juta 200 juta Sampai yang belinya Gak mau diekspos Jadi kita unboxing Barang belian orang Di toko tuh Di Focus Nusantara Dan Sampai ada yang komen Itu yang beli barang Gak mau diekspos Takut ketahuan istrinya gitu kan Masuk akal sih Masuk akal Tapi yang jelas Itu harga yang sangat affordable Menurut gue Gue gak tau sih Ini sudut pandang gue aja Karena selama ini yang gue tau Untuk Millimeter segini Lensa native Itu jarang banget yang murah Dulu gue pernah tertarik juga Sama lensa Sigma Yang bentuk kayak Basoka Itu masih jaman-jaman DSLR sih Itu juga harganya sekitar Di atas ratusan juta gitu Yang kayak Cuma lensa-lensa udah Impian aja gitu Coba gue bisa pake gitu Gak pernah tuh pake Nah itungan puluhan juta Nah ini Ini buluhan Belasan malah Maksud gue kayak si Zeiss aja Gue bisa dapet bekasnya oke lah gitu Siapa tau ini bekasnya di tahun 2022 Ini make sense Bukan make sense sorry Ini menarik Menarik Intinya menarik Oke sorry Gue jadi agak belepotan Karena gue terlalu pump up Pada video kali ini ya Kalian bisa liat Gue agak merah Karena blood flow gue tuh Naik banget gitu kan semuanya Bahkan gue sampe pengen minum lagi Merah juga botol ini Yang jelas Topik kali ini Menurut gue sangat menarik Oke paling itu aja sih Buat sedikit informasi Dan pembahasan dari gue Dan juga Suka Semoga cukup bermanfaat Semoga bisa jadi Wawasan buat kalian Bisa jadi referensi Bisa jadi kalian yang mau Ngambil kamera Mungkin tertarik dengan kamera ini Bisa nunggu dulu Atau kalian mau beli yang lain dulu Silahkan Atau mau invest lensa-lensa RF dulu Silahkan Yang jelas Ini informasi yang menarik Dan menurut gue So far Canon Melakukan hal yang baik Melakukan update Yang cukup signifikan Dan gue cukup suka Dengan hal tersebut Cuman gue gak suka Kalau nanti ternyata Gue dapet samplenya lama banget Dan gue liat Udah ada yang megang duluan Yang menyebalkan Jadi ingat Dan ya Itu aja Sedikit dari gue Semoga bermanfaat Ska silahkan Boleh di Youtube Terima kasih Udah nonton Talk aja minggu ini Disini ada gue Ska Disitu ada Erwin Dan sekali lagi mohon maaf Kalau misalkan ada suara kelistrikan Itu apa Gue gak tau Baru mah Di tengah ke akhir video Dan itu aja Gue Ska Situ Erwin Dan Have a nice Dan selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat beristirahat Happy Monday Ya harusnya sih Mereka nonton Besoknya Senin Cuman kan Masih ada waktu Malam Iya Untuk sementara Jangan lupa Berkarya dulu Jangan lupa untuk berkarya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa